Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengalami jumpa kita malam ini Pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 Kalimantan Selatan memastikan 2 pasien positif COVID-19 di Kalsel dinyatakan sembuh pada Rabu 8 April lalu. Jika sebelumnya 19 orang positif corona sekarang berkurang menjadi 17 orang. 2 orang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil PCR yang telah negatif COVID-19. 2 pasien tersebut adalah Ulin 9, wanita 50 tahun asal Kabupaten Banjar, dan Ulin 13, pria 21 tahun asal Kabupaten Tabalong. Adanya pasien sembuh ini merupakan pertama kali sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Kalimantan Selatan. Saat ini untuk 17 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, 13 pasien dirawat DRSU di Ulin, 1 pasien dirawat DRSU di Ansari Saleh, dan 3 pasien lainnya isolasi mandiri di rumah dalam pengawasan ketat petugas medis. Sementara itu jumlah ODP di Kalimantan Selatan trennya terus menurun. Data Rabu Sore menyebutkan jumlah ODP berkurang menjadi 1.133 orang dari sebelumnya 1.167 orang. Sedangkan PDP mengalami lonjakan hingga mencapai 14 orang. Ada 17 positif. Mungkin ada pertanyaan bahwa ini berkurang. Hal ini salah satunya adalah dikarenakan ada dua yang kemarin terkonfirmasi positif, orang ini sudah dinyatakan sembuh hasil PCR-nya negatif. Karena itu kita bersyukur bahwa apa yang sudah dilakukan oleh tim dokter, pertama rumah sapi, umum Ulin, telah berhasil melakukan upaya-upaya perawatan yang tidak henti dan tidak kena lelah. Ada sedikit perubahan terkait kode pasien positif COVID-19. Kode ini berlaku untuk pasien yang tengah dirawat DRSU di Ulin Banjarmasin, jika sebelumnya menggunakan kode Ulin XX, maka pengkodean diganti menggunakan KS COVID-XX. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.